Musik Narasi lintas generasi, diskusi tanpa cacimaki. Kalau kita menyaksikan sajian fragment tadi, begitu gambaran nyata di masyarakat kita bahwa informasi itu menjadi sentral. Informasi menjadi bahan orang untuk berdiskusi, berdebat, tapi sekaligus juga terjebak. Hock dan seterusnya atau berita-berita bohong itu seringkali menjadi bagian penting untuk kita diskusikan, karena dari situ bagian dari upaya kita untuk mencegah sekaligus kita melakukan literasi. Kali ini kita akan membahas, mendiskusikan literasi media untuk memanfaatkan agar kualitas berdemokrasi dan kebebasan makin bermakna. Kita hadirkan narasumber yang kompeten di bidang itu, yang akan membahas persoalan ini lebih jauh. Beliau adalah sosok atau ahli yang selama ini mengamati, menulis, meneliti, dan juga dalam beberapa hal menginterpretasikan dalam berbagai bentuk. Dr. Dodi Ambardi, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ibu. Ya masih di Narasi Lintas Generasia, diskusi tanpa cacimaki, dan sekarang saya disini menemani Mas Sari ya biar enggak sendiri ya. Saya Anissa Ertami dan kita tadi sudah diperkenalkan sama Mas Sari, selamat datang. Mas Dodi apa kabar? Terima kasih Mbak Anissa, baik-baik. Luar biasa ya, ini secuaca lagi syahdu, syahdu kayak gini juga. Ya ini agak dingin ini. Tapi sejuk ya, nanti biar obrolan kita juga makin sejuk nih. Mas tadi kan kita lihat di awal tadi ada penampilan ya, fragment dari Ketopra, Sinepra kayak gitu ya. Yang dia ngomongin soal hoax nih kayak gitu. Nah kalau boleh mungkin aku nyebutnya kalau literasi media aku nyebutnya lebih ke melek media boleh enggak sih? Boleh, boleh. Kan lebih biar melek gitu. Kan anak-anak milenial waduh literasi nih. Kalau melek media tuh, oh maksudnya melek, terbuka matanya gitu. Nah sebenarnya sekarang tuh gimana sih soal melek media ini di masyarakat sendiri kayak gitu. Apakah itu cukup hanya dengan adanya UITE atau memang sebetulnya perlu ada, apa ya harus ada program yang lebih lanjut kayak gitu gimana tuh Mas Dodi? Perlu, kalau itu dikaitkan dengan undang-undang ITE itu, itu kan berhubungan dengan apa yang dilanggar dan kemudian yang melanggar akan dihukum. Tetapi jauh lebih penting itu adalah bagaimana kita menghindari pelanggaran itu, bagaimana kita menghindari hukuman itu. Dan itu berarti kita harus memahami apa logika media tersebut. Nah melek media atau media literasi itu bahasa kerennya itu, itu sebetulnya adalah bagaimana kita memahami logika media membuat informasi. Nah jadi kemudian kalau misalnya kita memahami ada media yang itu surat kabar, televisi, kemudian radio dan seterusnya, itu kan mereka memproduksi informasi yang banyak. Dan kemudian mereka juga memproduksi informasi itu berdasarkan standar tertentu. Ada standar etis, ada standar profesional dan seterusnya. Nah standar etis itu misalnya apakah berita ini memang membawa manfaat bagi publik atau tidak, itu mereka akan menimbang. Para wartawannya. Dan kemudian apakah ini benar atau tidak, berita yang disampaikan, informasinya itu disana ada prinsip verifikasi. Faktanya ini benar enggak? Itu akan dicek. Nah kita harus memahami itu. Mengapa? Karena kalau kemudian ketika kita membaca informasi, nah kita, sensitivitas kita itu akan dilatih bahwa, loh ini berita ini benar atau tidak? Oke, harus ada yang ngecek itu ya. Dan itu yang dinamakan salah satu elemen media literasi atau melek media tersebut. Nah kemudian kan kita fast forward, itu istilah lama sebetulnya, muncul sudah agak lama. Tapi ketika teknologi digital itu muncul, yang kita sebut dengan media itu apa saja ya? Yang tadi saya menyebutkan radio, kemudian surat kabar dan televisi. Sementara di era digital ini, itu kan sudah lama. Itu sudah kayak media masa silam. Nah yang sekarang itu muncul media sosial. Nah justru disana itu kemudian menjadi lebih penting lagi. Media sosial seringkali, masyarakat umum itu akan menganggap bahwa apapun yang muncul di media sosial itu benar. Nah kalau kita memakai cara yang lama, loh ini media ini memproduksi informasi itu memang benar atau enggak? Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Apakah itu beritanya akurat atau tidak? Nah disitu literasi media kemudian mengalami ekspansi. Kita harus lebih jeli lagi untuk bisa mengkritisi informasi yang muncul. Sebagai mana tadi dalam fragment Sineprak tadi, itu kan disana itu sebetulnya cuma foto saja. Foto yang kemudian disana itu salah satu pelakunya mengatakan loh itu belum tentu benar loh. Oh sekarang ada Photoshop. Artinya orang bisa mengedit gambar dua orang, apa namanya dijadikan satu. Kalau editornya itu yang menggunakan Photoshop sangat liha itu seolah-olah alami. Padahal itu gabungan. Nah itu kemudian ketika tanpa keterangan, tanpa konteks itu bisa menjadi fitnah. Dan itu bisa menjadi informasi yang salah sebagaimana tadi diceritakan dalam drama sederhana tadi itu. Nah itu yang kemudian kita harus mewaspadainya. Ini yang menarik sebenarnya juga gini mas. Kalau aku ya sebagai generasi milenial kemarin ngamatin soal hoax yang beredar gitu. Itu tuh korbannya biasanya malah mak-mak, ibu-ibu aku, tante-tante aku. Tapi jadi kayak, aduh jangan dong. Waktu itu kan pakai WhatsApp tuh. Aduh itu, jangan dong bu, itu share, dicek itu kayaknya itu hoax deh. Jangan ini nanti bikin orang panik misalnya. Macem-macem ya, tidak hanya kaitannya sama politik. Misalnya kalau di Jogja karena kita sama Merapi, oh ya kaitannya bencana. Kayak gitu kan. Terus, wah ini ada gempa, ada ini kayak gitu. Nah, karena kemarin juga yang sempat dari pengalaman saya tuh, jadi biasanya mereka tuh kayak pengguna Facebook justru. Nah itu kenapa bisa terjadi gitu, terus ada kira-kira apa yang bisa dilakukan ya? Nah ini, pertama itu kan media sosial itu sebetulnya kan dengan istilahnya aja sosial. Dia menciptakan satu forum yang itu kemudian sebagaimana kita kumpul-kumpul dalam dunia fisik. Nah cuma sekarang kita kumpul-kumpul dalam dunia yang berplatform, dunia digital. Tetapi kemudian yang diobrolkan kan sama juga. Dan di sana itu salah satunya itu adalah asik untuk mengobrolkan apapun. Dan kemudian di sana itu sebetulnya obrolan-obrolan yang tadinya privat menjadi publik, yang tadinya itu humor, itu kemudian menjadi serius, dan itu bercampur semua. Nah itu yang kemudian menjadi problem. Dan kemudian kan kita itu, ini bahasa orang sekolahan. Jadi kalau teknologi digital itu memberikan empowerment, memberdayakan masyarakat. Mereka bisa memproduksi sendiri. Tapi pada saat yang sama, dia juga bisa membuat orang semakin liha bergosip. Karena banyak makin banyak. Nah oleh karena itu kemudian disini ketika kita masuk ke media sosial, dan dunia sosial, itu kita memang juga harus memiliki sejumlah hal yang kritis. Kita harus memperhatikan kritisisme. Termasuk kemudian ketika ada informasi dari Facebook, ada informasi dari Instagram, ada informasi dari WhatsApp, dan seterusnya. Kita mestinya di sana itu ngecek, ini sumbernya dari mana ya informasinya? Sumber itu kredibel atau tidak? Nah itu menjadi panduan yang gampang sebetulnya bagi kita. Bagaimana kita mengetahui sumber itu kredibel atau tidak? Nah biasanya di sana itu kalau seandainya itu ada media yang memproduksi, media ini punya alamat atau tidak? Punya wartawan atau tidak? Nah di sana itu kan biasanya kita ngeklik aja. Tentang kita, tentang kami, siapa kita, kantor kami di mana? Nah itu mereka, media yang bertanggung jawab, media yang bagus itu mereka tidak akan takut untuk berseru-serang. Nah itu baru soal sumber. Nah ada beberapa kritik yang lain supaya kita nanti itu bisa kritis. Nah jadi misalnya kayak, apakah media ini, apakah isu A ini, itu dibahas di banyak media atau enggak? Wartawan itu kan sesenya sama. Kalau mereka itu ada event, ada peristiwa, dan kemudian ada isu yang kemudian itu mempunyai nilai berita, wartawan itu akan banyak datang. Dan biasanya isu-isu besar itu, itu akan, apa namanya, akan diliput oleh banyak wartawan. Oleh karena itu informasinya akan mengalir ke media-media yang banyak juga. Begitu ada satu yang ini agak mencurigakan, kita cek. Siapa saja media ini yang, apa namanya, yang membahasnya, yang menuliskannya. Kalau itu ternyata cuma satu media, dan media-media lain yang kredibel tidak, nah ini kemungkinan hoax ini, tidak punya, apa namanya, tidak punya kredibilitas di situ. Nah itu yang kadang-kadang kita sering lupa, dan masih ada banyak cerita-cerita lainnya. Kriteria lainnya, masih mau ditambah dengan kriteria lainnya, supaya kita... Oh iya, biar tahu juga ya, itu ya Mas Hari ya. Nah kriteria lainnya itu adalah misalnya gini, kalau kita itu melihat, loh ini media ini, apa namanya, iklannya seperti apa ya. Nah itu kadang-kadang itu kan, mereka yang mau menjual berita, dengan klik banyak itu kan ingin mendapat iklan. Tapi kalau iklannya itu kemudian kita lihat, oh ini cara menggandakan uang. Wow, ini menarik nangin tanah iklan. Nanti kita lanjut lagi sebentar, kita jidat dulu sebentar. Hari Gini Pilih ketengan paling unlimited Unlimited seenak jidat Unlimited sampai gondrong Unlimited sampai lumutan Unlimited sampai jempol panas Dengan kuota ketengan unlimited Sekelas Telkomsel Aktifkan di My Telkomsel Hari Gini Pilih ketengan paling unlimited Unlimited seenak jidat Unlimited sampai gondrong Unlimited sampai lumutan Unlimited sampai jempol panas Dengan kuota ketengan unlimited Sekelas Telkomsel Aktifkan di My Telkomsel Lintas generasi diskusi tanpa Caci Maki Nah tadi balik lagi nyampung ke obrolannya yang tadi nih Mas Rudi ya Tentang iklan tadi itu Ya gimana tuh bisa dilanjutkan? Karena logika dari media-media baru tersebut Yang mereka berlagak untuk menjadi media pemberitaan Nah itu mereka sebetulnya lebih kaya yang menjual informasi Dengan klik dan setelah itu mendapatkan iklan Oh aku mungkin gak tau ya Aku pernah misalnya kayak gini nih Kalau anak-anak milenial kan suka banget kayak Sepuluh tempat makan paling hits misalnya Nah ternyata tuh kadang-kadang Oh itu memang mereka nulis itu tuh Karena mereka kerja sama-sama restoran-restoran itu Untuk beriklan Tapi kan itu dikemasnya kayak berita Dan kita kan anak yang Istilahnya milenial Wah kalau ngehits cari tempat itu dimana sih Kayak gitu yang instagramable lah Kayak gitu buat foto-foto kayak gitu Nah apakah itu juga termasuk tuh? Itu agak beda sedikit Tetapi disana perlu ada Kita perhatikan dua hal Yang pertama itu adalah bahwa Apa namanya Kita harus ingat bahwa yang hits Yang viral belum tentu akurat Jadi yang namanya viral itu Tidak identik dan tidak sama sebangun dengan kebenaran Kemudian ada aspek yang kedua Ketika kemudian ada 10 restoran terbaik Kemudian ada tempat wisata yang paling leer di Yogyakarta Paling leer ya Itu istilah lama itu Istilah tahun 80-an Tapi sekarang bisa kita pakai lagi Dan bisa kita populerkan Nah itu sebetulnya disana kan ada faktor faktualnya Faktor faktual itulah yang kemudian menjadi basis bagi kita Untuk melakukan assessment Nah jadi misalnya sekarang ada menunya Nah menu itu kan kemudian bisa ada fotonya Tapi rasa tidak bisa disampaikan Nah disana kemudian rasa itu masuk ke opini Nah jadi disana itu setiap informasi Yang seolah-olah berita Yang seolah-olah assessment hal yang faktual Itu dia mempunyai dua elemen Yang satu yang faktual Yang kedua yang opini Yang opini ini lah yang kemudian itu kita perlu memisahkan Nah tentu saja itu tidak bisa kemudian kita tahu dua istilah Dan setelah itu kita bisa membedakan bahwa ini fakta ini opini Nah itu yang harus perlu kita latih Nah literasi media Nah itu perlu untuk bisa apa namanya Bisa membedakan itu Bagaimana ya ini Apakah ini sebetulnya isinya cuma pendapat melulu Ataukah ini ada faktanya Nah itu yang ketiga yang perlu untuk kita perhatikan Nah kemudian masuk lagi ke dalam dunia digital Kalau tadi kita kan bicara tentang istilah yang teknis itu Melek media atau apa namanya Media literasi Itu sebetulnya ada satu disana yang beririsan Digital literasi Atau melek digital Nah itu kita harus perlu Dan kita perlu untuk memahami bagaimana sih logika dunia digital itu bekerja Jadi kita perlu bahwa Yang namanya foto itu bisa diedit Bahkan kemudian gak hanya foto Kalau pernah mendengar istilah deep fake Itu adalah program aplikasi Yang dia itu bisa menggantikan wajah orang Oh iya ya itu sempat ya dibahas Sehingga kemudian ketika itu apa namanya digabungkan Misalnya disini katakanlah ada wajah menteri Misalnya kita Atau kita Setelah itu kita ingin disebut oleh menteri tersebut Wajahnya bisa kita pakai Dan setelah itu kemudian Suaranya kita gabungkan dengan editing Itu yang namanya kita harus melek digital Jadi sebetulnya logika digital itu penting Supaya kita tahu bahwa Ini sebetulnya Kalau tadi yang di drama itu kan photoshop Itu sederhana Tapi kemudian bagaimana itu bisa dilakukan Dengan teknologi digital Itu orang bisa seolah-olah ini berita dan peristiwa yang benar-benar terjadi Suara yang seolah-olah benar-benar itu suara dari narasumber orang top misalnya Atau kemudian pakar dan seterusnya Itu bisa digabung-gabungkan Dan itu kita harus Ada tambahan jadinya Yang tadinya itu melek Apa namanya media Nah sekarang melek digital Nah itu perlu juga Jadi memang ini ada banyak hal Yang harus kita waspadai Tetapi bagaimanapun Kita harus menuju ke itu Sehingga kemudian kalau kita sebagai konsumen Nah ketimbang kita ketipu berkali-kali Atau kita tidak sengaja menipu orang Dengan berita hoax Nah kita melatih sensitivitas kita disitu Oke Kalau menurut Mas Ari gimana? Sekarang memang Jadi cerita itu Itu menunjukkan terjadi gap Antara penguasaan teknologi Sama culture per teknologi Gelombang pasang informasi ini Dikuti oleh teknologisasi yang luar biasa Pertanyaannya adalah Bagaimana kita sebagai orang Sebagai subyek Itu mengendalikan teknologi Sebagian besar kita sebagai konsumen Teknologi informasi Itu tidak punya kemampuan Untuk Untuk mengendalikan itu Karena cara pandang kita Sebagai pengguna teknologi Itu Tidak punya keserahan kritis Lagi-lagi Gap antara penguasaan teknologi Sebagai subyek instrumen dengan culture itu Orang sehari berjam-jam di depan gadget Ya Itu Tapi tidak ada hal-hal yang bisa dikerjakan Dalam penggunaan tentu Ini fenomena yang tadi Anissa sebut Kalau anak milenial itu Ada yang kreatif ya Tapi juga anak milenial yang berjam-jam Dia bisa Bisa gak berbuat apa-apa Ya Cuma scrolling Instagram Ya Ini yang saya ingin tadi sampaikan Di jamannya Mas Dodi Jaman saya gitu Itu kan belum ada Jadi jauh sekali Kita jadi berjaraknya Agak berbeda Belum ada Belum ada seberinformasi yang bisa diakses oleh kita gitu Dan buku atau apa gitu Kita itu tahu sedikit hal Tapi mendalam Oke Tapi generasi milenial Tahu banyak hal Belum tentu mendalam Tapi banyak di permukaan gitu ya Ya akibatnya Ketika kita membaca judul Dia langsung bisa berkesimpulan Padahal judul itu Belum tentu Sesuai dengan isi Oke Nah tadi Fragmen itu sebetulnya Di desa juga tergambarkan itu Sehingga Seorang ketika Belum memfilter Tapi mengeser Dia gak memikirkan dampaknya kayak apa Oke Nah Itu yang sebetulnya Perlu dibicarakan Tidak cukup kita undang-undang ITE Harus ada literasi Entah literasi media Entah literasi digital Karena dengan cara seperti itu Kita tidak sedang Membentung Potensi negatifnya saja Tapi Media harus dimanfaatkan Untuk yang produktif Nah itulah yang sekarang ini ada Beberapa kali saya ingatkan Kalau yang kreatif ini Tidak mengisi konten Juga yang baik Untuk berkontestasi Yang isinya Yang jorok-jorok Isinya yang marah-marah gitu Saya punya kaos Tulisannya Jangan pamer kemarahan Karena sekarang ini banyak orang Pamer kemarahan di media gitu Di digitalisasi itu Nah fakta ini Mengingatkan pada kita Bahwa Rakyat Yang seringkali jadi korban Ya di grace road Nah karena itulah Pencegahan dengan Mengedukasi Itu untuk menghubungkan Penguasaan teknologi Informasi Dengan kultur Bertehnologinya Nyambung Oke Nah misalnya Anda bayangkan Anak-anak itu kreatif Tapi urusan studi Belum tentu dia cepat Merampungkan skripsi Terus Males-malesan ya Untung saya enggak Terus kemudian Misalnya dia kreatif sekali Itu bukan berarti bodoh Bukan Tapi dia bisa kreatif yang lain Tapi dia enggak bisa membuat priorite Nah yang saya ingin katakan gini Ada gejala juga Ketika kemudian-kemudian itu Disediakan Dulu kita baca buku Untuk nulis gitu Harus referensi Memetani nganti matani rembes Itu dicatat gitu Sekarang tinggal download Pertanyaannya adalah Ketika kita download Kemudian dipasang Untuk paper gitu Apakah mereka sadar Bahwa download itu Juga ada aturannya Pemanfaatan teks Pemanfaatan teks Terus kemudian menjadi karya itu Ini plagiasi atau enggak Yang begitu-begitu mbak Ini sangat penting juga Nah itu tuh Kasusnya yang kayak gitu ya Ketanya dengan media Terus kemudian ada plagiasi Itu karena kemarin Beberapa tuh sempat Kayak LPJ teman-teman ya Kayak gitu tuh Bener-bener cuman dari Kopi pasta Kopi pasta gitu Nah kemudian kaitannya Akhirnya soal edukasi Melek media ini Di milenial sendiri tuh Kalau sekarang tuh Sudah sampai sejauh apa sih Perkembangannya Kalau kuantitatifnya Seluruh Indonesia Saya enggak punya datanya ya Tetapi kemudian Kalau kita mengamati Sejumlah gerakannya Itu ada Jadi ada banyak LSM Kemudian juga Kampus-kampus Yang mereka memiliki Jurusan Apa namanya Membahas tentang media Itu biasanya mereka Melakukan pengabdian Nah itu biasanya Gerakan-gerakan itu Memang muncul Dan kemudian Dia bisa memberikan Sedikit pencerahan Tetapi seberapa masif Dan seberapa sistematis Itulah yang kemudian Perlu untuk kita Apa namanya Kita galakkan Yang menjadi soal Kemudian Kalau itu Caranya konvensional Membuat workshop Sepuluh orang Lima belas orang Atau Katakanlah Set ratus orang Nah ini Apa namanya Jumlah milenialnya Ini puluhan juta Kapan selesainya Itu besar ratusan tahun Baru selesai Nah oleh karena itu Mungkin perlu metode Bagaimana supaya itu Agak sedikit masif Nah itu beberapa Yang dilakukan oleh teman-teman Dan kemudian Saya juga pernah terlibat Itu kita misalnya Membuat sebuah situs Untuk Apa namanya Untuk Membuat Untuk menunjukkan Bagaimana jurnalisme Yang bagus Bagaimana mengenali Berita yang baik Dan seterusnya Apa itu situsnya Itu namanya Digital Journalism Digital Journalism Digital Journalism Ya oke Kayaknya nanti aku juga Harus belajar Di situ nih Ya harus belajar Dan kemudian juga Ada apa namanya Apa namanya Usaha Melakukan Melak media itu Juga dilakukan Jangan lupa Media-media Yang kredibel itu Juga punya loh Jadi misalnya Mereka mengidentifikasi Hoax Dan mereka punya Rubrik-rubrik hoax Media-media kredibel itu Oke Nah itu kayak Liputan 6 Kemudian detik Kemudian tertirto Banyak Itu ada rubriknya Cuma kemudian Ini hanya One click away Hanya satu click Jaraknya Kan gak susah Dengan HP yang sama Kita bisa ngecek Ini yang saya terima Ini hoax atau bukan Itu kalau di domestik Kemudian yang apa namanya Yang di luar negeri Terutama kalau berita-berita Berkaitan dengan Katakanlah film Pandemic Nanti saya ceritakan itu Itu ada banyak situs-situs Yang juga kita bisa memanfaatkan Fact check Itu ada situs Kita bisa Sekedar untuk Tiga kata Yang ada dalam Berita yang kita Peroleh Kita cek di situs itu Situs itu akan memberikan Gambaran Ini dari mana Apa saja yang dibahas Hoax atau bukan Kemudian disana Ada situs Snoops.com Itu juga bisa kita Manfaatkan Dan setelah itu Juga media-media kredibel Di luar negeri Itu juga memiliki Jadi itu sebetulnya Kita sekedar Menginvestasikan Energi dan waktu Sedikit saja One click away Satu click Nah lagi Nah itu Kita bisa mengecek Dan itu bisa kita semua Dan itu tidak berbiaya Nah oleh karena itu kan Itu bukan sesuatu Yang seolah-olah mewah Dan tidak terjangkau Banyak kok Nah kita tinggal Lebih sistematik Dan kemudian Bersedekah Waktu 5 Sampai 15 detik Untuk nge-click Nyari sih Nah Nah persoalannya kan Kadang-kadang aku pikir Ini kaitannya Juga dengan Budaya Apa ya Memcari tahu Membaca gitu ya Karena anak-anak milenial Sekarang kayak misalnya ini Kalau saya tadi gak Diceritain ini Saya juga gak ngerti Ada kayak gitu Nah itu Kadang-kadang kan ada Informasi-informasi Seperti itu Yang kemudian Tidak sampai ke kita Anak milenial Gimana Kalau menurut Mas Hari Gimana Kalau saya lihat Memang ini Orang-orang yang baik Orang-orang yang punya Integritas Orang-orang yang punya Misi Terus proaktif Karena kalau kita Saya katakan Di media ini kan Kontestasi Antara Media bisa dimanfaatkan Digitalisasi bisa dimanfaatkan Untuk Ngajak orang Baik Produktif Bidang ekonomi Mengenalkan teknologi Ajaran Tutorial banyak sekali Tapi Banyak juga yang Kebencian Terus kemudian Pertanyaannya adalah Kalau yang begini-begini Kita tidak Imbangi juga Literasi yang Tujuannya Untuk edukasi Padahal yang diceritakan Lepak Dodi Mengenai Bagaimana Ngecek ini Hock atau tidak Padahal sehari-hari Kita mendapatkan Berita Ternyata simpel Tetapi Ini Kalau menurut saya Pemerintah harus Berperan ini Untuk melakukan Edukasi kepada Masyarakat luas LSM juga lakukan itu Yang tadi Mas Jody ceritakan Termasuk acara kita ini Ini kan bagian itu Ya Sebetulnya Dialog lintas generasi itu Mengajak Perspektif kita itu Ya kalau Memanfaatkan Digital Atau media digital itu Jangan hanya Membuat sampah Di situ Oke Karena kesannya Ini kan ada sedikit orang Misalnya Tapi kencang dan intens Vue-nya banyak Dan seolah-olah Inilah representasi Media sosial Padahal gak juga Sama juga Misalnya Kalau kita di grup Di WA Ini saya tahu Misalnya Urusan Pilpres Pilek Pilkada Di dalam grup Keluarga Grup macam-macam Alumni Berantem Nah yang kencang Yang kencang itu Belum tentu Membawa kebenaran Tapi berani Kemencang Nah sementara Yang punya integritas Gak berani Takut macam-macam Nah kontestasi ini adalah Harus diisi Sehingga Literasi media Atau literasi digital Itu akan mampu Mencegah Potensi destruktif Dari Hoax dan sebagainya Oke Karena memang ya Hoax pasti Apa ya Saya mau sedikit cerita Gimana Di sebuah komunitas Tangga saya Itu kalau Sering anda Ini saat Dia itu Punya posisi juga Di salah satu Apa Aparat gitu Misalnya Sering ingatkan Tolong jana Kalau ngasih tahu Suatu ketika Dia ngirim MWA yang berisi Oh ini Setiwa tahun ini Karena tanggal ini Jatuh hari Senin Tanggal 2 Jatuh hari Senin Bulan 3 Tanggal ini juga Harus Senin Belum dicek Sudah disebar Kan gampang itu Ngecek Lihat aja Kalender Oh ternyata Salah semua Gitu Itu kalau Isunya soal Politik Soal agama Soal macam-macam Kan gampang marah Untung soal kalender Gitu aja Poin saya aja Sensitive lah Dari hal kecil-kecil Dan kita bisa belajar Bahwa Untuk urusan gini Kan kita harus Tidak harus kena Batunya dulu Oke Hal yang sudah kena Batu orang lain Harus kita pelajari Supaya bisa dicegal Jadi harus jadi Generasi yang Sensitive gitu Iya Kalau ini tadi Sensitive terhadap tanggal Karena itu penting Jadi kadang-kadang Sudah 3 tahun yang lalu Dikeluarkan lagi Itu menjadi Berita-berita lama Menjadi alat kita Untuk mendeteksi Ini benar Tapi sudah 3 tahun yang lalu Tapi untuk Kepentingan politik Atau kepentingan komersial Kadang-kadang Itu dilakukan juga Tambah satu lagi Itu adalah Banyak hoax Tentang kesehatan Apalagi ini Itu ada Ada situs Healthier Indonesia Yang ngecek itu juga Healthier Indonesia Healthier Indonesia Tidak menjadi berita Nah apalagi ini Kalau kemarin Saya juga sempat baca Tentang pandemi ini Hoaxnya juga Luar biasa ya Kaitannya dengan Pandemi ini sendiri Nah tadi sempat disinggung nih Pak Karena tadi Saya kan pekerja film juga Tadi Yang bercerita tentang film ini Kaitannya apa nih Dengan literasi media Itu sekitar Itu sekitar Awal COVID Itu kalau gak salah Itu awal tahun ini berarti Atau bahkan Desember Itu beredar film Judulnya Plandemic Dan itu di-share Sekitar Itu kayak film dokumenter Film dokumenter itu Bercerita tentang Bahwa ada virus Yang itu diciptakan Hasil konspirasi Dari Apa namanya Dari Seilmuwan Kemudian Agen luar negeri Nah itu kalau gak salah Cina Dan setelah itu ada Agen Amerika Oh yang sempat ditayangkan Di salah satu OTT Yang cukup terkemuka itu ya Nah itu Itu formatnya Film dokumenter Sebetulnya Sehingga kemudian Banyak orang mengatakan Bahwa Yang namanya virus itu Konspirasi Dibikin itu Dan disebarkan oleh Negara tertentu Di titik itu Cina Nah itu kemudian Menjadi setelah biologis Dan kemudian itu Disebarkan secara sengaja Nah itu kemudian dia Karena formatnya dokumenter Maka kemudian Orang banyak yang percaya Dan itu di-share Dan itu sempat menjadi Perdebatan di grup saya Itu grup alumni SMA itu Dan kemudian saya tunjukkan Ini film Film itu Nature-nya Itu adalah Hiburan Dan dia memanfaatkan Mengendarai Isu COVID itu Untuk Membuat film itu Dan menyebarkannya Nah itu Kalau kita tidak tahu Konteksnya Itu kan seolah-olah Film dokumenter nih Kayak ano Jadi ini kayak Berita juga Tetap panjang Sekali itu Nah itu yang perlu Kita Apa namanya Kita Kita ketahui juga Nah disana Kita melet media itu Antara lain juga Mengetahui Format informasi itu Seperti apa saja Nah disana kita bisa Membedakan antara Dokumenter Yang sebetulnya Hiburan Dengan dokumenter Yang itu berbasis Pada fakta dan sejarah Nah itu kalau kita Tidak melatih Terus-menerus Kan kita Memasuki Rimbaraya Informasi yang disanya Banyak format Dan kita Susah untuk Memisah-misahkan Nah Media literasi itu Atau melek media itu Memberikan bekal Bagi kita Untuk kritis Menimbang-nimbang Termasuk kemudian Ini saya cerita Kejadian Real ini Jadi Apa namanya Kejadian itu Berkaitan dengan Ada teman yang Mengatakan bahwa Ini ada satu isu Yang dia dapatkan dari Lingkaran Kekuasaan A1 istilah mereka Informasinya A1 Nah setelah itu Kemudian Cerita itu Masuk akal semua Sehingga semua Percaya kan Nah kebetulan Si kawan ini Memang kelihatannya Penampilannya agak elitis Tapi saya curiga Informasi A1 itu Dia dapatkan dari mana Dan kemudian Medianya seperti apa Media yang ada Di sana itu Yang kemudian Saya coba cari Itu adalah Lu ini media Abal-abal Uang alamatnya Tidak ada Kemudian di sana itu Wartawannya cuma Empat Bagaimana media Yang bisa Cuma Sekedarnya itu Menembus Lingkaran Kekuasaan Apakah di level menteri Atau presiden Nah itu kan Kemudian kita harus Kritis itu Ini dari mana Dia bisa mendapatkan Informasi Seolah-olah Dia hadir di sana Wartawannya lain Kok tidak memberitakan Di sana itu Ada banyak wartawan Nah biasanya Biasanya seperti itu Jadi kita perlu Untuk melatih Seperti itu Nah itu tuh Nah kalau Apa ya Kemudian Kaitannya tadi Ini kan sebetulnya Akhirnya Menjadi Lebih kompleks ya Menurut saya Untuk bisa tahu Kalau tadi Kaitannya dengan film Kayak gitu Karena kan Sekarang itu Kaitannya juga Soal intelektualitas Di masyarakat juga ya Saya pikir Mungkin kalau yang lebih Soal-soal yang lebih Bisa dicek sederhana Kayak tadi tanggal Kayak gitu Nah kemudian Kayak film ini kan Menurut saya tuh Tingkatannya lebih lagi Untuk ngejek ya Lebih kompleks ya Kayak kita gak bisa Langsung Oh iya nih Ini kayak Soalnya mungkin bisa jadi Wah ini masuk akal juga Orang kan merima Seperti itu Walaupun ini hiburan Tapi tetap ada Masuk akal Nah apa sih yang kemudian Bisa kita lakukan nih Mas Sebagai generasi millennial Untuk mengantisipasi Hal-hal kayak gitu Itu mungkin Yang harus kita pelihara Itu adalah Kita kan memiliki Insting Rasa curiga Rasa penasaran Nah itu aja yang kita Arahkan Supaya kita bisa Menggali informasi Dengan mandiri Oke Itu aja Karena kita tidak bisa Setiap kali itu kan Generasi millennial ini Kan harus mengembangkan dirinya nih Tidak bisa dijucu Ini salah Ini hoax Dan seterusnya Tapi bagaimana Kita memberikan imun Nah imun itu adalah Dengan media literasi itu Oke Nah millennial itu Sebetulnya bukan Bukan apa namanya Bukan satu-satunya Kelompok yang jadi korban Bahkan mereka banyak yang Kritis juga Mereka yang usia Yang tadi situ Anissa kan menyebut Mak-mak Nah itu kan juga Kelompok-kelompok rentan Dan kemudian Mereka yang berbeda Mereka yang tinggi Itu juga bisa punya kerentanan Oke Nah disana itu mungkin Kita kalau seandainya Ada tingkatan ya Ada tingkatan media literasi Yang sederhana Kemudian menengah Dan advance Sampai yang advance tadi itu Kita harus memasuki Nah ini maaf Saya memakai istilah Teknis lagi Oke Information literacy Jadi ada media literasi Ada digital literasi Ada information literasi Jadi kita disana membangun sense kita Lu ini sebetulnya Satir atau bukan Oke Ini sebetulnya parodi Atau sungguhan Ini sebetulnya Olo-olo hiburan Atau kah berita sungguhan Nah itu kita harus Nah itu advance Tetapi kan Kita boleh loh Setiap orang bisa mempelajari Menuju ke situ Oke Millennial juga Oke Jadi misalnya Kalau ini misalnya Saya pernah mendebat Satu kawan itu ya Yang dia sangat yakin Dan memberikan referensi Bahasa Inggris Oke mas Nanti referensinya Kita tahu dulu ya Kita lanjut dulu Kita mau break dulu Untuk yang berikut ya Hari gini Pilih ketengan Paling unlimited Unlimited Seenak didat Unlimited Sampai gondrong Unlimited Sampai lumutan Unlimited Sampai jempol panas Dengan kuota ketengan unlimited Sekelas Telkomsel Aktifkan di My Telkomsel Hari gini Pilih ketengan Paling unlimited Unlimited Seenak didat Unlimited Sampai gondrong Unlimited Sampai lumutan Unlimited Sampai jempol panas Dengan kuota ketengan unlimited Sekelas Telkomsel Aktifkan di My Telkomsel Sampai jempol Operation Los Angeles Sampai jempol panas Unlimited Terima kasih.